Intro Halo para pemirsa, saya akan menunjukkan tempat bernama Volksdänen Slutengotter. Sebagai pencinta alam ini adalah salah satu tempat favorit saya di kota aku St. Mansberg. Kalau ada waktu, senggang saya suka kesana untuk menikmati alam dan kedamaian. Volksdänen, taman rakyat, itu taman terletak terpisah. Itu taman mempunai tempat tersendiri. Ideal untuk orang yang tidak punya halaman di rumah. Taman rakyat bisa untuk beberapa fungsi. Contohnya, untuk pokcocok tanam seperti sayuran, buah-buahan, dan bumbu. Atau untuk menanam bunga hias dan pohon, dan lain-lain. Dislutengotter, mereka lebih spesialisasi menanam sayuran. Taman rakyat sudah ada sejak Perang Dunia Pertama. Sebenarnya, sudah ada sejak abad pertengahan. Taman rakyat itu dipelihara oleh rakyat jelata, bukan dari kaum bangsawan. Jadi, pemerintah menghadiahkan tanah, tapi di luar kota untuk bercocok tanam untuk para pertani. Sejak revolusi industri, juga memberikan tanah ke para buruh pabrik. Waktu pada masa Perang Dunia Pertama, ada dinamakan Taman Perang. Taman itu berada di rumah orang dan di tempat terbuka. Dengan cara ini, bisa memberikan makanan dan diberikan kepada tentara. Dan juga biar enggak macet. Juga ada manual gimana pasang Taman Perang. Link bisa dapat di deskripsi. Di sini dijelasin sayuran apa bisa ditanam dan caranya. Di Flanders, in total adalah 220 taman rakyat. Taman-taman itu ada di bawah lindungan organisasi Turnhier. Sekarang, karena berkebun jadi populer amat, jadi orang harus menunggu lama untuk mendapatkan tempat. Jadi, organisasi itu minta subsidi untuk mendapatkan lahan. Taman rakyat mendekatkan orang, termasuk orang yang berbeda asal. Misi mereka untuk sadar berkebun berkelanjutan. Dan sadar akan lingkungan di tanah sendiri atau tanah rakyat. Dengan cara ini, hasil kebun langsung bisa digunakan. Dan jadi tidak banyak memeglukan transport. Jadi menanam sayuran sendiri bagus untuk klimat. Juga jadi solusi untuk orang berekonomi lemah. Taman rakyat juga untuk hiburan anak-anak. Sekolah-sekolah, perusahaan, dan organisasi bisa daftar untuk workshop. Kamu bisa belajar bagaimana cara membuat kebun sayur. Belajar tentang sayuran yang sudah jarang rakyat ketahui. Belajar mengurus tanaman hias. Belajar menanam buah sendiri. Belajar menanam rumput di halaman. Belajar bagaimana menanam bunga. Belajar menanam bumbu. Belajar menemotong. Dan belajar tentang selangkak di tanaman. Selatan Carter secara resmi dibuka pada tahun 992, tahun saya lahir. Perkumpulan itu sendiri sudah ada sejak tahun 896. Duru tanaman rakyat yang punya organisasi itu adalah di St. Buffs Quarter. Kompleks itu luasnya 3 hektare dan ada 94 petak taman. Setiap taman besarnya 2 are dan ada tempat alat untuk menyimpan untuk berkebun. 10 pumpa air yang dioperasikan secara manual, listrik, dan sanitasi siap membantu para pertani. Ada beberapa aturan. Para pertani harus menanam sayuran 2 per 3 dari tanah itu. Hasil kebun boleh dikonsumsi sendiri. Kebun wajib dirawat. Kebun yang tidak dirawat tidak ditolakansi. Sayuran ditanam secara alami. Dianjurkan untuk membuat kompos sendiri dan tidak dianjurkan untuk menggunakan peptisida dan pembasmi tanaman liar. Jika kamu ingin memiliki kebun sayur sendiri, kamu bisa masuk dalam daftar tunggu. Karena berkebun sangat populer sekali, jadi kamu harus menunggu cukup lama untuk menyewa kebun rakyat ini. Kalau sudah bisa nyewa berkebun ini, bisa tiap tahun diperpanjang masa sewanya. Jadi yang berkebun dari berbagai macam kelangan. Punya halaman juga asik untuk mengundang teman dan saudara. Kalau musim panas, boleh barbeque di halaman sendiri. Hanya boleh digunakan kayu untuk barbeque dan wajib membawa alat keamanan. Enggak boleh memetik buah di luar area. Singkatnya, banyak manfaatnya mempunai taman rakyat. Ini ramah lingkungan dan ekologis dan menyatukan orang. Saya harap ini menginspirasi Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap menurut kamu konten ini menarik. Dan kalau mau, silahkan kasih komen, like, dan subscribe. Tiap Jumat ada video baru. Semoga harimu menyenangkan.